Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di lesion sebelumnya, Anda telah mencoba cari material magnet dan material non-magnetic Anda masih ingat tentang ini? Dan beberapa pelajar mengatakan bahwa material magnet, sampel material magnet adalah metal Oke, Anda setuju dengan statement ini? Apakah semua metal mengatak ke magnet? Atau apakah semua metal mengatakan material magnet? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, ada video untuk Anda Anda dapat melihatnya di video ini Di video ini akan menunjukkan beberapa metal dan mencoba Apakah itu mengatak ke magnet atau tidak Oke, dan video ini akan menunjukkan beberapa metal Oke, pertama adalah iron Iron adalah material magnet Lalu adalah aluminium? Tidak, ini adalah material non-magnetic Kemudian, magnesium? Tidak Oke, selanjutnya adalah titanium? Tidak, ini adalah material non-magnetic Magnetic material juga Seperti ini adalah tin atau timah Tidak Seperti ini adalah cobalt Ya, ini adalah material magnet Right? Seperti ini adalah zinc atau zinc Ini adalah non-magnetic Lid? Tidak, ini adalah non-magnetic Dan kemudian, copper? Hembaga? Tidak Nickel? Ya, ini adalah material magnet Gumpa Yang mana yang lain Ya, ini adalah material Mengatakan material magnit Mata Platinum Dan tidak Tidak Dan ini adalah Maknetic Materiel Tidak Lalu, apa Matanya? Tidak Pintu Amsi Nickel dan Cobalt. Ini adalah contoh yang menggunakan material magnet yang menarik ke magnet. Oke, selanjutnya. Dan ini juga di worksheed Anda. Ada beberapa senten yang harus Anda selesai. Pertama, magnet bisa menarik material tertentu. Contohnya adalah? Ya, masih. Dan kemudian material yang menarik oleh magnet disebut? Magnetic materials. Oke, dan kemudian tiga tipe magnet adalah Horsu, dan kemudian apa lagi? Bar, right, right, dan satu magnet. Dan kemudian, semua magnet bisa menariknya jika Anda menarik atau menariknya bersama. Apa contohnya? Magnetisium. Ya, semua magnet bisa menariknya jika Anda menarik atau menariknya bersama. Ini adalah jawabannya untuk worksheed Anda. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah topik untuk hari ini tentang pola magnet. Pola magnet adalah oleh Risa dan Risa, kita menyebutnya Kutub Magnet. Kutub Magnet. Oke, selanjutnya. Yes, the parts of magnet with the strongest attraction are the poles of the magnet. Bagian dari magnet yang punya daya tarik paling kuat, itu disebut sebagai kutub magnet. Ada di ujung-ujungnya biasanya. Atau magnet mempunyai dua poles. The north pole and the south pole. And they are usually called the N pole and the S pole. You can see in your magnet that you have got from your lesson kids. Oke. There are N, N, and pole, and S pole, right? We got it? Oke. And unlike poles, attract each other. Atau in bahasa Indonesia, we got it. Kutub yang tidak senama, itu akan saling tarik-menarik. You can see it here. North pole and south pole are attack each. When they come together, attract each other. You can see it, right? Ya. Kutub yang tidak senama, for example, North pole and south pole, or south and north pole will attract each other. Akan saling tarik-menarik. And so the pole between the unlike poles is called the magnetic force of attraction. Tarik-menarik, kan? Tarik-menarik antara dua kutub yang tidak senama, itu sebagai gaya tarikan magnet. You can see it here. Unlike poles, attract each other. Okay. You got it? Next. Black poles repel each other. Light pole, for example. You can see it here. For example, north pole and north pole will repel each other. You can see it, right? Kutub yang senama akan tolak-menolak. For example, north pole and north pole, or south pole and south pole will repel each other. You can see, right? Yes. Akan tolak-menolak. Yes. And so the push between the like poles is called the magnetic force of repulsion. Okay? You can see it. Yes. So, we have that about that unlike poles when come together, for example, north and south, or south and north will attract. Unlike poles will come together, for example, north and north, and south and south will repel each other. So, this is about magnetic, magnetic poles. And dari sini, ini adalah kita juga bisa belajar, magnet ini adalah salah satu ciptaan Allah yang dimanfaatkan kita banyak di alat-alat yang menggunakan magnet. Dan dari sini kita bisa belajar tentang kebesaran Allah. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang merangkau. Jadi, kita bisa melihat kebesaran Allah bagaimana Allah menciptakan magnet yang bisa saling menarik dan saling menolak dan itu bisa kita manfaatkan di dalam berbagai alat yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Oke, next, there is worksheet. For you, you have got oval-shaped magnet, right? And the poles on your oval-shaped magnet are not marked, right? Tidak ada tulisan north and south-nya. Just try to identify the poles on oval-shaped magnet. How to identify it? This is what you have to do, try. How to find or to identify which are the north pole and south pole of oval-shaped magnet. How? Yes, try to find it and then throw it in this box. Okay, how you can find or identify the north pole and south pole of the oval-shaped magnet. Okay? You got it? Okay. This is the worksheet for you. And there are some questions. Also, just do it. And don't forget to submit it when you take the next lesson kit. Okay? Thank you. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marshalis ka-stani? As your purple Uranus As your purple Uranus As your purple Uranus Just two Wuhan As your purple Uranus As your purple Uranus Terima kasih.